Terbalik ke informasi lainnya, usai diberhentikan dari Ketua MK, Anwar Usman tak tinggal diam. Anwar Usman mengungkit sejumlah putusan perkara MK yang dinilai syarat kepentingan di era Jimli Asyidiki hingga Saldi Isra. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melancarkan serangan balik usai diberhentikan Majelis Kehormatan MK karena diduga terlibat konflik kepentingan dalam memutus perkara terkait batas usia minimal Capres-Cawapres. Anwar Usman mengungkit perkara-perkara MK terdahulu yang dinilai terdapat isu konflik kepentingan dari para hakim MK pemutus perkara termasuk era Jimli Asyidiki dan Saldi Isra. Terkait dengan isu konflik kepentingan, konflik of interest, sejak era kepemimpinan Prof. Jimli Asyidiki Dalam putusan nomor 004 Garis miring PUU Garis datar 1 Garis miring 2003 Kemudian putusan nomor 066 Garis miring PUU Garis datar 2 Garis miring 2004 Kemudian putusan nomor 5 Garis miring PUU Garis miring 4 Garis miring 2006 Yang membatalkan pengawasan komisi judicial Terhadap hakim konstitusi Jadi sejak zaman Prof. Jimli Sebelumnya Majelis Kehormatan MK yang dipimpin oleh Jimli Asyidiki Memberhentikan Anwar Usman sebagai ketua mahkamah konstitusi Langkah itu diambil karena Anwar Usman terbukti Melakukan pelanggaran berat Dalam memutus perkara nomor 90 Terkait batas usia Capres-Cawapres Menjatuhkan sanksi Sangsi pemberhentian Dari jabatan ketua mahkamah konstitusi Kepada hakim terlapor Putusan Anwar Usman Dalam batas usia Capres-Cawapres Dinilai menguntungkan kemenakannya Gibran Rakabuming Raka Untuk ikut meramaikan pemilu 2024 Sebagai calon wakil presiden Dari koalisi Indonesia Maju Tim Liputan Ainews melaporkan